Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai balik lagi bersama aku disini Vero Swarly Jadi guys, di episode kali ini kita bakalan ngetes kecepatan wifi yang ada di RQP Tentunya bertempatan di jalan AMD Oke, untuk teman-teman yang lapar ataupun yang pengen banget ngerasain kuliner Aceh Kalian bisa langsung pesen aja dan tentunya disini available banget beberapa makanan-makanan ya Dan buat teman-teman yang memang ya mau hemat-hemat bisa langsung pesen aja minuman doang Untuk suasananya ya bisa kita lihat disini, ini aman banget karena ada outdoor dan juga indoornya sendiri Yang tentunya udah streaming bola ya kan, udah lengkap nih And then kalau misalnya kalian mau menjauh dari kelamaan, kalian bisa langsung duduk di belakang atau duduk di samping aja Karena sifatnya ini outdoor guys And then the most important thing, kita disini juga bisa sholat ya Jadi buat teman-teman yang belum menaikkan kewajiban bisa langsung duduk kemudian menaikkan sholat Nah, sekarang kita langsung aja ke intinya yaitu pengetesan kecepatan wifi yang ada di RQP Untuk itu kita bisa langsung lihat disini Ini merupakan device yang aku gunakan yaitu iPhone 11 Dan tentunya ini udah terkoneksi dengan RQP-nya ya, yaitu varis copy wifi id Ini nama jamannya sebelum RQP mengakuisisi gitu Dan sekarang kita bisa langsung login aja terlebih dahulu Nah, untuk login disini bisa kita lihat ya, kita bisa masukin password aja Dan kalau misalnya salah kita ulangi lagi nih, kayak gini nih Kalau misalnya salah dia gak bakalan ke login guys Ataupun gak ada loading page gini ya kan Nah, kalau sudah benar dan sudah keluar seperti ini Itu artinya kalian bisa langsung nikmatin aja free wifi-nya Oke, sekarang kita langsung speed testnya aja ya Kita bakalan test, langsung go aja Tanpa banyak bahasa-basi Ya kan Dan kita bakalan lihat seberapa kencang wifi di RQP Banda Aceh Dan sebenarnya bertempatan di jalan AMD, jangan lupa datang Oke, kita lihat disini untuk kecepatan download dan juga pingnya ya Ini udah terdeteksi pingnya itu di 20ms Untuk kecepatan download di 19,4 mbps Kemudian untuk kecepatan uploadnya itu ada di Ini nge-stack di 6 ya kayaknya Ya, 6,62 Jadi kalau misalnya untuk main Mobile Legends gimana ya Yaudah, kita langsung kepoin aja ya gimana sensasinya Oke teman-teman, sekarang kita udah langsung masuk aja ke dalam gamenya Dan ini kita bakalan main brawl Ya, untuk pingnya sendiri kalian bisa lihat disini di 40-an Alhamdulillah di 40-an Tanpa ada bantuan wifi sedikitpun Eh, bantuan wifi, sorry Bantuan pakai data sekalipun Dan ini kalian bisa lihat lancar banget ya Nah, lancar banget Masih lancar-lancar aja Kalau disini gimana kalau misalnya ketika war nih Apakah ada nge-lag ataupun buffering atau enggak Mari kita lihat sama-sama ya Nah, ini kalian lihat sendiri Untuk disini aman masih ya sinyalnya aman Padahal ini udah crow banget Nah, kalian lihat ini Nah, ini rame ya Scene-nya scene ramai Nah, untuk ini Nggak ada nge-lag, nggak ada patah-patah Nggak ada juga merah Segala macam Aman-aman aja So far, so good ya Kalau misalnya kita lihat disini koneksinya Tanpa memakai ini Nah, tapi ini agak ada nge-lag sikit tadi Ada sedikit nge-lag ya Apakah bakalan nge-lag lagi seperti itu atau enggak Kira-kira Teman-teman bisa nyaksiin juga Untuk koneksitivitasnya disini Dengan kecepatan download 19,6 Dan juga upload 6 MB Di ping 28 Tapi kalau misalnya di mobile legendnya Terus sekitar 45 Nah, ini scene besarnya juga Kalian temen-temen bisa lihat Itu sampai sejauh ini Nggak ada lagi nge-lag ya mungkin Oke guys, mungkin segitu aja Video kita kali ini Semoga temen-temen Bisa mengambil Terus berpulang lah ya Dari Sinal Wispy yang Bisa kita lihat ini Terkadang kalau misalnya kita main Itu Ada nge-lag Tapi nggak banyak Cuma sekali doang Dari Yang mungkin pengen download Ataupun pengen rugas Disini Ya, oke banget Apalagi Tentunya buat cowok Ini dia Aku lakukan Apabila ada pertanyaan Kalian bisa langsung Komen di kolom komentar And we'll see you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh